Polisi masih mendalami kasus pengemudi ojek online yang meninggal dunia akibat menghindari jaringan kabel optik yang menjuntai di jalan raya. Selain itu polisi juga akan memanggil pihak terkait alias pemilik kabel fiber optik untuk penyelidika lebih lanjut. Akibat kabel fiber optik yang menjuntai, diduga seorang pengemudi ojek online Fadi mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit Pelni, Jakarta. Ia meninggal akibat luka berat di bagian kepala. Kecelakaan itu terjadi di jalan Brikjen Katam, Sopal Merah, Jakarta Barat pada Jumat malam pukul 23 waktu setempat. Diduga Fadi menghindari salah satu jaringan kabel fiber optik yang menjuntai setinggi 1 meter dari permukaan aspal jalan. Kondisi jalan yang gelap membuat korban yang melintas dari arah jalan KS Tubun menunjuk kemanggisan terkejut melihat kabel yang berada di depannya. Sehingga korban hilang kendali dan menabrak trotoar. Pada saat malam itu juga kita hubungin dari Bindamarga untuk membetulkan kembali kabel yang melintang sehingga tidak mengganggu pengendara lagi. Pada saat malam itu juga sudah dirapikan kembali. Perusahaan sampaikan sini bahwa kabel yang melintang itu bukan melintang dari bawah ke atas. Itu agak bentuk U gitu. Sehingga bisa yang dari ujung tengah itu bisa rendah, yang pinggir ini agak tinggi. Pihak kepolisian akan memanggil pemilik jaringan kabel fiber optik dalam waktu dekat. Hingga saat ini pihak kepolisian telah memeriksa tiga orang saksi. Sementara itu Sito Resmi, kakak kandung dari korban meninggal mengaku telah mengikhlaskan kepergian sang adik. Baru dugaan bahwa memang ini adalah refleks gitu ya dari pengendara, dari adik saya gitu, tapi tetap kalau menurut saya kalau mau validasi dan datanya valid, bicara by data ya memang harus dari CCTV. Jadi semua bisa ada buktinya gitu. Karena kalau sekedar dugaan atau asumsi ya itu masih bisa meleset. Namun keluarga tetap berharap ke depannya kejadian serupa yang mengakibatkan kecelakaan akibat kabel fiber optik tidak terulang. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.